Hai assalamualaikum selamat sore kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus nah di video kali ini saya akan mereview kembali salah satu real produk dari Mitchell jadi tangan saya sebenarnya ada dua apoket salt sama apoket R nah oke kita mulai dari apoket ergo nasi Mitchell apoket er ini di sini keterangannya cukup lengkap bro tentang spesifikasi barang ini nah nih kawan-kawan bisa lihat nih apoket er Oke kita langsung buka aja bro kita langsung buka kita lihat isinya seperti nah di dalamnya seperti ini di dalamnya seperti ini tahun-kawan lihat ini ada unit atau realnya dan ada buku manual nah cuma ini isinya bro Gara lagi nah di buku manual ini di sini dia kasih keterangan tentang komponen realnya sendiri seperti ya real-real pada umumnya lah di sini dia kasih komponen dan juga berikut keterangan daripada nama-nama komponennya itu bro nah oke ini kita kita simpan aja balik ke kardusnya kita fokus ke unitnya aja nah si unitnya ini ini menggunakan plastik seperti ini sebagai pelindung yang lu ah ah dan ini belum power handle bro si Mitchell apoket R ini ini belum power handle jadi masih screwing handle ya masih screwing handle cuman ini kalau dari dari kita perhatikan dari speknya bro kita perhatikan dari speknya drag spinning reel disini dia tidak kasih keterangan ini bahannya apa bahan bodinya apa dan terbuat dari apa dia juga agak gak kasih tau nah disini dia gak kasih tau bro tapi disini dia kasih keterangan spoolnya 25mm ball bearing 3 lalu rasio 5,4 ini agak beda ini memang si Michel ini anti mainstream lalu sekali putar itu sama dengan 64cm dan beraterinya 249 gram nah di si Michel ini bro si Michel A pocket R ini ini dominasi warna hitam gelap dock ya jadi dock ya bro dan bahannya ini ini bahan grafit tapi bahan grafitnya keras bro keras ini ini gak goyang ini ini kawan-kawan bisa lihat ini gak goyang jadi ini keras jadi dan disini dia kasih hiasan sedikit hijau-hijau seperti ini tapi ini sebenarnya hiasan aja gak ada fungsi apapun begitu juga pada tutup spool dia kasih hijau sedikit dengan ya cuma hiasan aja nah line roller line roller ini bagus punya ini bro ini bagus punya kalau dari penglihatan saya ini kalau untuk sekedar pakai benang mono ini gak bisa kemakan bro karena si Ril Abu Garcia banyak menggunakan bahan seperti ini dan itu sangat sulit kemakan sama benang mono kecuali pakai PE ya lama-lama akan kemakan juga tapi butuh waktu lama desainnya seperti ini bro dan ini sangar banget nih sangar benar-benar sangar ini bro ini sangar ini dengan kerangkanya ini seperti ini ya unik ini ya jadi emang si Michel ini anti mainstream nih bro nah pada tutup spool ini dia juga sama sudah menggunakan clicker model clickernya juga biasa bro biasa ini kawat kawat kecil sama per sedikit nah yang seperti ini ini biasanya bunyinya gak terlalu garing banget tapi justru awet gitu nah disini ini dia menggunakan balancing disini ada ada balancing kemarin kalau kita cek di Shakespeare dia balancingnya ini nih gak disini posisinya bro gak disini lalu ini ada ada lubang untuk netesin oli sebenarnya itu bro untuk netesin oli kalau-kalau bearing yang di depan ini macet jadi kita bisa tetes lewat situ tanpa harus membuka gitu loh jadi kita tetesin lalu kita putar pelan begini bro nah dia akan masuk ke dalam gitu tapi itu ada plus minus plus minusnya apa waktu kita pakai buat mancing terutama buat kawan-kawan yang mancing yang noyor air juga akan masuk dari situ bro jadi kalian harus rajin juga bersihnya kalau kalian pakai buat noyor atau mancing berendam gitu ya jadi air masuk tapi sekaligus buat masukin oli juga nah disini gigi nanasnya menggunakan kuningan nah ini per per bukanya ini ini kencang banget ini bro ini ngejoplaknya kencang ini ngejoplaknya kencang banget ini saya suka nih model ini nih warna-warna begini saya senang nih saya senang dengan one way yang yang sudah sangat bagus jadi dia gak ada gerak-geraknya bro ini benar-benar langsung patent ini one way ini bagus banget ya ini gak ada geraknya sama sekali oke kita langsung cek karbonteknya bro apakah dia menggunakan karbontek atau bukan tapi kalau mengingat harganya sih sepertinya bukan bro karena karbontek sendiri harganya sudah lumayan jadi untuk real-real segini mustinya belum lah gitu ya benar bro belum ini seperti lembaran packing ada tiga lembar dan inilah sebagai remnya dia atau drag wizardnya dia oke kita langsung masukin lagi disini dia tulis rasio 5 4 5 4 coba kita kita cek bro benar ini 5 4 hampir 5 setengah mendekati high speed ini kita coba cek apakah dia benar 5 4 gitu mendekati high speed nih bro kalau ini high speed berarti ini cocok buat kawan-kawan yang senang casting atau pemain galatama gerak cepat 1 2 3 4 5 oh iya benar bro 5 4 hampir high speed sudah termasuk high speed untuk ukuran real 2000 ini sudah high speed bahkan di atasnya ini mungkin adanya yang high speed atau xg atau hg yang rasionya 6 jadi ini sudah gerak cepat ini bro ini sudah kencang ini buat kawan-kawan pecinta casting ini cocok buat pecinta kolam ini juga cocok satu bobotnya gak terlalu berat cuman mengingat bahannya grafit dan harganya juga gak terlalu mahal jadi ya dengan harga segini kita gak bisa terlalu berharap banyak ya jadi walaupun ada brand-brand lain yang bilang harga 200 maksimal beratnya sampai 10 kg 15 kg jangan percaya bro sama halnya dengan bearing yang mereka tawarkan 10 bearing pas kita cek ternyata cuma 4 atau 5 gitu dan dia ini ini 3 bearing dan saya yakin itu beneran 3 bearing bro itu beneran 3 bearing karena memang produk dari Eropa Eropa Sono itu lebih cenderung mengurangi gitu di speknya daripada menambah nambah gitu dia bilang ini berat realnya 249 gram oke kita langsung timbang kita langsung timbang berat benar 249 gram kita timbang 247 gram beratnya hanya 247 dan di keterangan dia tulis 249 tapi faktanya hanya 247 nah untuk grip handle grip handle ini lancar banget tapi saya yakin ini tidak menggunakan bearing karena masih ada ada ogelak dikit jadi ini menggunakan busing bro jadi ini tidak menggunakan bearing dan ini karet dan ini karet ini sangat nyaman dipakai buat kawan-kawan pemancing bawal galatama bawal galatama ikan mas galatama lele atau galatama patin ini cocok buat kalian pakai bro atau buat pemancing laut pemancing pemancing dasaran kayak di pulau seribu yang kedalamannya hanya 20 sampai 40 meter ini bisa pakai bro lalu buat mancing cumi juga belum terlalu besar masih oke punya ini nyaman dipakai buat casting karena bobotnya ringan ini ringan ini oke bro barang ini ready banyak nah barang ini ready banyak bro sayangnya sebenarnya ada di ukuran seribu empat ribu sama dua ribu sayangnya seribu sama empat ribunya stok kita habis jadi yang ready ukuran dua ribu ini dibadrol dengan harga tiga ratus tujuh puluh lima ribu bro tiga ratus tujuh puluh lima ribu nah buat kawan-kawan yang berminat kalian boleh hubungi saya di nomor ini transaksi lewat mana aja boleh bro pengiriman seluruh misantara kita layani atau kawan-kawan yang dekat dengan sunter boleh langsung merapat ke toko bro kita mancing bareng kita atau kita ngobrol-ngobrol panjang lebar dan kita bisa ngobrol bareng nah oke cukup sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat dan akhir kata assalamualaikum salam kebalikan